Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terus janji gak ngapa-ngapain sama Kang Ujang? Saya mau bikin Kang Ujang nyaman sama saya Nyaman gimana? Saya memeluk Kang Ujang Saya mau punya amat sama Kang Ujang Gak waris berarti Kang Siarin Saya emang gak waras karena Kang Ujang Apa salahnya Kang Ujang? Ya karena saya cinta sama Kang Ujang Kan cinta tidak harus memilih Seorang yang ada di pikiran saya saat ini Gak ada yang lain Istighfar, istighfar Mau istighfar kamu kalau udah ada Kang Ujang? Isik banget Saya mau ketemu sama Kang Ujang Neng, saya Kang Ujang Saya Kang Ujang Kang Ujang? Kang Ujang? Kang Ujang bener ini? Kang Ujang? Stop, 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 stop Stop, janji Jangan ngapa-ngapain Saya Kang Ujang Ini bener Kang Ujang Ini bener Kang Ujang? Ya bener, bener saya Kang Ujang Kamu waras kan? Saya waras Kang Ujang Kamu waras? Ini berapa? Satu Cuman Kang Ujang seorang yang ada hati saya Halo sahabat Semoga keberkahan dan keridoan Allah Selalu menyertai kita semua Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita Baik di dunia maupun di akhirat Amin Aduh, betapa manisnya rayuan Ning Risma ini Namun rupanya keteguhan dan kesetiaan Kang Ujang Bustomi memanglah sangat luar biasa Ning Risma sendiri kini merasa sangatlah bahagia Karena orang yang selalu hadir dalam mimpi-mimpinya Kini ada di depan mata Rasanya Ning Risma ingin segera memeluk Mencium, dan beranu-anu dengan Kang Ujang Bustomi Akan tetapi rupanya perkataan Kang Ujang adalah perintah bagi dirinya Ning Risma pun akhirnya menurut kepada setiap perkataan Kang Ujang Bustomi Ning Risma pun kemudian bercerita Jika dirinya tidak tahu sejak kapan mulai jatuh cinta Namun rasa itu hadir dengan sendirinya Ning Risma juga mengakui Jika sebenarnya dia sedang mempelajari sebuah ilmu bersama ayah dan juga ibunya Kata mereka, Ning Risma pasti akan hidup bahagia dengan bergelimang harta benda Ning Risma pun juga mengakui Jika sebenarnya dirinya pernah ditumpaki oleh guru dukunnya Kang Ujang Bustomi merasa sedih dan prihatin dengan nasib salah satu penggemarnya tersebut Hingga kemudian, Kang Ujang Bustomi pun memintanya untuk tidur dan kemudian membuat Ning Risma terlelap untuk sementara Dan ketika Kang Ujang Bustomi hendak beristirahat Tiba-tiba saja pintu rumah telah terbuka Nampak di sana seorang dukun bersama kedua orang tua Ning Risma Rupanya pasangan itu memang sengaja menjebak Kang Ujang Bustomi Dan rupanya mereka melakukan semua itu adalah karena perintah dari guru dukunnya Yang ternyata dukun itu adalah musuh lama dari Kang Ujang Bustomi Oh, anda siapa ini? Ini, anak buah saya Oh, saya pernah melihat anda ini kayaknya Anda waras Saya waras, katanya Ujang adalah merkosa Anak buah ini Merkosa apa? Anda nggak kapok-kapok dulu saya pernah dites kamu nih Ah, nggak bisa nih Maksudnya saya nggak ada urusan sama dia Saya kalah sama Kang Ujang Ini buru saya Oh, ini burunya Kebar apa? Dia sudah mati sama saya Sama saya Sama saya Anda jangan ngotot-ngotot Biasa aja Nggak usah ngegas Udah usah ngegas Kepet sama saya Tahu nggak masalahnya kamu? Katanya udah berkosa Nih, orang duanya nih Siapa yang merkosa? Kamu jangan tadi masuk Apalagi saya tinggali Gila terus ngomongin berkosa sama saya ada kamera Jangan ngelak nih Ayo Harus kita tahu jawab Tahu jawab apa? Ini nih Anda nggak usah terakhir Saya itu pernah ketemu kamu Saya pernah ngepet kamu Sekarang malam ini saya kepet lagi kamu Ya Nggak bisa kepet-kepet Yuh Anung ini Kecelup 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 Tekabok Yah Nggak bisa Tidak bisa Ini yang Apa kita Jangan kabur bergedel nombor-nombor ini orang ini payahanku ainsyata ah b ah Wow ah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton